Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rizal dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal mikrotik melalui Proxmox Workstation nah disini kita ke Proxmox lebih dahulu kita tekan port kita aktifkan dulu kita tunggu beberapa Proxmox kita pilih kita tunggu beberapa detik lah ya soalnya saya pakai laptop AMD yang gak terlalu mumpuni ya karena laptop saya lagi sedang dalam perbaikan nah sudah login ini langsung kita buka chrome ini biarin aja sudah kita ketikan ini HTTPS nya itu ya server connection nya itu kita ketikan disini kalau perlu di copy nah kita enter kita lihat lagi kita lihat lagi nah sudah masuk setelah itu kita ke pvi lokal nah kita ke konten kemudian kita buat kalian yang belum pada bagian nama iso image ini yang belum memasukkan mikrotik ini kita tekan upload setelah itu kita pilih ini kita pilih mikrotik iso 6,33 ya karena saya sudah karena saya sudah ada jadi kita langsung jalankan saja ya klik VM untuk nama kita beri nama bebas saya pilih ini mikrotik next iso nya kita pakai yang mikrotik ya sesuai yang kain tadi saya pindahkan dulu biar enak kita next next untuk hadis nya saya pilih 5GB saja ya next memory nya kalau bisa itu default 2048 ya sudah masuk disini pada bagian 100 kita ke menu option terlebih dahulu kita cari kvm hardware virtualization nya ya kita matikan karena kalau tidak dimatikan itu dia gak akan jalan oke nah sudah jadi no nah setelah itu kita coba setelah ya kita tunggu dulu nah nah pada bagian ini kita akan memilih semua option, ya sama seperti video installasi mikrotik di video sebelumnya saya itu, kita tekan A, seperti biasa langsung I, setelah itu kita tunggu mungkin agak lama ya sudah mulai install kita tunggu sampai muncul muncul perintah ribut nah, sudah muncul perintah ribut langsung kita tekan enter kita kecekan saja supaya ini saya bisa menganalisa apakah jalan apakah tidak sistemnya masih ulting kita tunggu dulu ya nah, sudah masuk jendela login kita ketik seperti biasa admin untuk password kita kosongkan saja nah di uang2c software license ini kita pilih no please enter itu continue nah, oke sekarang kita sudah masuk ke mikrotik setelah itu kita coba lihat dulu di webbox nya ini untuk connect itu kita pakai yang di atas ini ya login tetap admin password dikosongi oke, sudah tidak ada lagi kita langsung connectkan ya kalau bisa itu jangan sampai ada error ya oke kita sudah masuk ke bagian admin setelah itu kita ke ip dan disini kita pilih dhjbackline tekan plus either oke kita cancel setelah itu kita tekan centang untuk enable nah sudah ya sudah jalan ya setelah itu kita ke addresses nah disini ya berarti disini semua sudah berjalan ya setelah itu kita ke terminal untuk mencoba apakah jalan atau tidak oke bisa entah aku tanti kita ketikan ip ada sprint ya apakah bisa nah oke semua sudah bisa ya kita ketikan coba 8,8 8,8 ya oke disini ya mungkin cukup sampai disini saja jadi dari sini sudah kelihatan jelas bahwa bahwa untuk instalasi mikotik di proxmov sudah bisa jalan dengan lancar ya sekian dari saya wassalamualaikum warah wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.